Saudara tim khusus Polri kembali ke rumah dinas Kepala Divisi Propam Nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo di kawasan Nurentiga, Jakarta. Tim bersama petugas Laboratorium Forensik melakukan uji balistik di rumah Irjen Verdi Sambo. Sepanjang Senin pagi hingga petang, tim khusus Polri pimpinan Brigjen Andirian kembali ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Nonaktif. Tim melakukan uji balistik peluru yang ditembakkan dan menewaskan Brigadir Yosua Ajudan Verdi Sambo. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh pus lapor terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Yang ini didalami terus oleh lapor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik, dan penyidik. Saat ini tugas Andirian tak cukup di kasus laporan pembunuhan yang dilaporkan keluarga Brigadir Yosua, tapi juga tentang dugaan pelecehan dan pengancaman terhadap istri Fedi Sambo, Putri Chandrawati. Kasus yang tadinya ditangani Polda Metro Jaya, mulai akhir pekan lalu dilimpahkan ke bares Krimpori. Untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh Tim Sus, ya di bawah Katim Sidiknya Pak Diri Pidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk efektivitas efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Sus betul-betul secepatnya bisa kita ungkap seterang-terangnya kepada masyarakat, tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Upaya pengukapan kasus tak cuma di polisi, tapi juga di Komnas HAM. Setelah memeriksa dokter forensik dan para ajudan Fedi Sambo, giliran asisten rumah tangga Fedi Sambo yang diperiksa pada Senin kemarin. Kami mendalami bagaimana hubungan-hubungan antara ADC dengan ADC, ADC dengan pihak Pak Sambo maupun Bu Putri. Informasinya semakin kaya. Kami memang mendapatkan hasil PCR, walaupun petugas PCR-nya pada kesempatan tadi belum sempat untuk datang. Sampai ketika ini proses yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait pun sering waktu semakin lama semakin padat. Penyidikan di kepolisian dan penyidikan di Komnas HAM terus dilakukan, demi mengungkap penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah uji balistik, apalagi yang dilakukan tim khusus untuk mengungkap penembakan di rumah dinas Irjen Fedi Sambo? Ada rekan kami jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan, yang akan menjelaskannya dari kawasan Duren 3, rumah dinas Kadifropa nonaktif Irjen Fedi Sambo. Astri, setelah kemarin tim khusus kembali ke rumah dinas Fedi Sambo, apalagi yang dilakukan polisi hari ini? Ya, selamat siang Radi dan Saudara. Untuk saat ini fokus polisi adalah untuk meneliti dari hasil reka ulang penembakan yang terjadi pada 8 Juli lalu, yang mana ini kalau misalkan kita lihat Radi dan Saudara, proses pengusutannya sudah bergulir hampir 1 bulan. Dan yang mana juga pada hari kemarin sudah dilakukan pendalaman uji balistik oleh pihak kepolisian, yang mana juga sudah hadir dari penyidik, kemudian juga puslapfor, dan juga maksud kami tim Inavis dan juga dokter forensik yang hadir ke sini, ke TKP atau ke rumah dinas Kadifropa nonaktif Irjen Fedi Sambo, untuk mendalami ataupun juga menemukan fakta-fakta di lapangan terkait dengan penembakan, dan juga ini ada dua barang bukti, yaitu senjata yang digunakan dalam penembakan tersebut, yang pertama ada Glock 17 yang digunakan oleh Barada Richard Eliezer, dan juga ada senjata HS9 yang digunakan oleh Brigadir Iosua, yang mana juga pada proses uji balistik atau pendalaman uji balistik yang dilakukan kemarin, ini adalah untuk mengetahui jarak tembakan, sudut tembakan, dan juga mengetahui perkenaan ataupun juga apa saja yang dikenai oleh tembakan yang terjadi pada 8 Juli lalu. Kemudian juga selain itu, hasil dari pendalaman ini nantinya juga akan dicocokkan atau akan mengungkap apakah fakta-fakta di lapangan selaras atau sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh para saksi, terutama dalam hal ini adalah keterangan dari Barada Richard Eliezer. Kemudian juga saudara kemarin pihak kepolisian, lebih tepatnya adalah Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo juga telah menyampaikan terkait dengan detail apa saja agenda ataupun juga kegiatan yang dilakukan di dalam rumah dinas Kadif Propan Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, namun tidak mengumumkan hasil dari uji balistik tersebut terkait dengan berapa jaraknya ataupun juga sudut tembaknya. Dan nantinya ini akan diumumkan setelah rampungnya seluruh pemeriksaan ataupun juga penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang nantinya akan diumumkan secara komprehensif oleh pihak kepolisian. Dan juga Radina Saudara, kalau misalkan kita tahu memang sudah dilakukan prerekonstruksi, kemudian juga kemarin melupakan uji balistik yang pertama. Nah, yang saat ini kita tunggu adalah rekonstruksi dari kronologi penembakan polisi tembak polisi yang menyebabkan meninggalnya Brigadir Yosua. Namun sampai saat ini juga kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan agenda atau jadwal yang akan dilakukan untuk rekonstruksi ini dan kami masih menunggu. Kemudian juga informasi terkini berdasarkan pantauan kami sejak pukul 9 pagi tadi di area ataupun juga di lingkungan TKP di rumah Dinas Kadif Propempori Nonaktif Irjen Verdi Sambo ini tidak ada kegiatan apapun. Tidak ada pun dari pihak tim khusus ataupun kepolisian dan juga puslap for Inavis ataupun tim dokter forensik yang datang ke sini untuk melakukan TKP ataupun kegiatan lainnya. Sehingga untuk saat ini memang mungkin pihak kepolisian dan juga tim khusus sedang melakukan pendalaman dan juga penelitian terkait dengan fakta-fakta yang didapat pada pendalaman uji balistik di hari sebelumnya yaitu pada kemarin yang dilakukan oleh penyidik kemudian juga oleh tim dokter forensik dan tim Inavis. Radi? Ya ada prarekonstruksi, ada uji balistik dan hari ini ada uji balistik tambahan nantinya kita akan tunggu bersama rekonstruksi kasus ini dilakukan dan di lembaga lain ada juga pengusutan yang sejalan dilakukan oleh Komnas HAM ini juga yang sama-sama kita nantikan semoga rangkaian puzzle ini bisa disatukan untuk mengungkap fakta sebenarnya dari kejadian ini. Terima kasih Astri Gunawan, memperkenalkan langsung dari rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan.